hai 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 teman-teman di video kali ini aku mau berbagi cara masak kuah lobak putih ala Taiwan ya Nah bagi teman-teman yang penasaran gimana cara masak kuah lobak putih ala Taiwan silahkan simak terus video ini sampai selesai ya ini lobaknya setelah dikupas dan dicuci bersih kita potong dan cara potong lobak putih kalau saya masak kuah itu saya potongnya potong lidi seperti ini ya nah setelah selesai dipotong sekarang kita sisihkan dulu dalam piringnya nah disini siapkan juga irisan daun ketumbar ya teman-teman juga boleh pakai daun bawang ya lalu selanjutnya kita pecahkan dua putih telur setelah itu kita panaskan wajan nah setelah minyaknya panas kita buat dulu telur ceplok ya nah kita goreng sampai mateng ya nah setelah telurnya mateng sekarang kita pindahkan ke telanan dan kita potong dulu ini telur ceplok lalu selanjutnya kita panaskan minyak sayur dalam wadah nanti untuk memasak kuah ya nah yang pertama kita tumis dulu ini lobak putihnya kita tumis agar sedikit layu gitu aja ya teman-teman dan sudah itu kita masukkan air lalu kita bumbui kita masukkan garam dan kita masukkan juga sedikit bubuk kaldu ya nah setelah itu kita masukkan ini goji beri dan setelah ini kita tutup dan kita masak sampai mendidih ya setelah ini lobaknya juga udah setengah mateng ya lalu kita masukkan telur ceplok yang udah kita potong-potong tadi ya dan sekarang kita akan tutup lagi kita akan masak beberapa menit aja ya nah setelah dimasak beberapa menit ini udah mendidih ya dan ini juga udah empuk udah mateng nah seperti ini hasilnya dan yang terakhir biar tambah sedap kita masukkan irisan daun ketumbar tadi ya dan setelah ini ini kuah lobak putih ala Taiwan dari saya udah mateng ya udah boleh di hidangkan dan paling enak waktu menghidangkan itu masih hangat-hangat ya itu rasanya seger banget ya bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya ya dan terima kasih yang udah nonton video saya ini sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.